Selamat datang di Bala Kendra, Bala Kendri Swadhatan, di dalam selokan Wadhamaha Saraswati Wadhamam. Selamat datang di Bala Kendra. Selamat datang di Bala Kendra, Bala Kendra, Bala Kendra. Selamat datang di Bala Kendra, Bala Kendra, Bala Kendra, Bala Kendra, Bala Kendra. Selamat datang di Bala Kendra, Bala Kendra. Selamat datang di Bala Kendra. Rambakarishyami Sidir bawatum Mesadah Puspita dan Sinta Saraswatina Mastudia Waradeka Marutini Sidir bawatum Mesadah Sabicinam Subagia Spikernya Didekatkan Samiak pertama masih Badrika Badriki Dwi Permana Namastudiam Waradeka Marupini Widara Bamkarishyami Sidir bawatum Mesadah Samicinam Agastya Patatiwa Saraswatina Namastudiam Tubia Karade Karade Karatama Purnished Anka Setadah Pintiyah Bam K Kayak handedir bawatum Tidak Pintiyah S Gambit Tidak Sekarang bersama-sama Dari pertemuan pertama kali Kita sudah seringkali mengucapkan Saraswati Wanda Ramana Sekarang kita lihat arti globalnya Sekarang kita lihat screen berikutnya Jadi Lihat gambarnya Dewi siapa? Dewi Saraswati Nah kemudian kita lihat Jadi globalnya Arti dari sloka yang sering kita ucapkan Bisa kita baca bersama-sama Wahai Dewi Saraswati Dan menempati semua keminaan kita Saya akan mulai belajar Biar saya selalu berhasil Dan selalu melengkapi pengetahuan saya Nah seperti ini artinya ya Jadi sekali Wahai Dewi Saraswati Yang memberi anugerah dan melengkapi semua keminaan kita Saya akan mulai belajar Biar saya selalu berhasil Selalu melengkapi pengetahuan saya Masuk baterai Abis baterainya Baik Nah sekarang Coba dibaca Bisa dibaca Bisa dibaca Wahai Dewi Saraswati Yang memberi anugerah dan melengkapi semua keinginan kita Saya akan mulai belajar Biar saya selalu berhasil Lalu melengkapi pengetahuan saya Nah utama Uskita Sinta Yang memberi anugerah dan melengkapi semua keinginan kita Saya akan mulai belajar Biar saya selalu berhasil Selalu melengkapi pengetahuan saya Belajar Abis Nah jadi Jika mau mulai belajar Bisa mulai dengan seloka ini Nah kemudian di hari raya Saraswati juga Bisa mengucapkan seloka Saraswati Wanda 6 Bisa dimengerti adik-adik? Ah mawagacanti Ah mawagacanti Nah bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa Nah utama Nah sekarang kita ke slide berikutnya Ting Ting Sista caraha Sista caraha Wanda maha bersama-sama Sista caraha Lagi sekali Sista caraha Sista caraha Nah utama Sopan santun Nah sekarang kita lihat slide-nya Nah yang pertama ada Kita mengucapkan salam Misalnya kalau kita sering bilang Om Swastiastu Nah kalau disansi kita juga ada Namaste Bisa atau Namaskar Nah kita bisa ulang Namaste Namaskar Namaskar Nah jadi kalau mengucapkan salam Namaskar Namaskar Nah bisa Jadi kalau mengucapkan salam dan sekerta Dalam san sekerta bisa memakai Namaste Atau Namaskar Selamat pagi Selamat pagi Nah kita sering Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bapak Nah jadi Suprabhatam Suprabhatam Selamat pagi Suprabhatam Nah misalkan kalau menyapa di pagi hari Ada Ada Gusti Ayukade Suprabhatam Gusti Ayukade Suprabhatam Puspita Sinta Suprabhatam Sanyayaha Suprabhatam Dwi Permana Suprabhatam Ibu Guru Suprabhatam Bapak Guru Selamat pagi Baik 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 Suprabhatam Suprabhatam Dianmute Suprabhatam Suprabhatam Nah salam Lagi sekali Suprabhatam 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 Nah kemudian Selamat pagi Nah kemudian kita ke Berikutnya Ting Subhasayam Subhasayam Punah Lagi Subhasayam Selamat Sore Nah penggunanya sama seperti tadi Subhasayam Ibu Guru Subhasayam Bapak Guru Subhasayam Puspita Subhasayam Sinta Ayuk Selamat Sore Eka waram Subhasayam 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 Nah disini S nya ada Berbeda S ada coretannya Masih ingat Pengucapannya bagaimana Lidahnya Posisinya dimana Di belakang Gigi A Atas S Ca 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 Ja Ja Nya Sa Suprabhat Suprabhatan biasa S nya Suprabhatan Yang subhasayam 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 Suprabhatan Subhasayam Subharatrihi Selamat Malam Nah jadi Mengucapkan selamat Malam Subharatrihi Subharatrihi Selamat Selamat tidur Ayah Pertama Namaste Atau Namaskar Untuk mengucapkan Salam Nah kemudian Selamat pagi Suprabhatan Selamat sore Selamat sore Subhasayam Subhasayam Selamat malam Subharatrihi Nah Kalau ada pertanyaan Kok siangnya Nggak ada Nah Ada Tapi jarang kita Pakai Nah kalau siang Subhamadiyah Nah jadi Jarang dipakai Nah yang Yang dipakai Suprabhatan Subhasayam 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 Nah jadi Dari Ketiga yang ini Suprabhatan Subhasayam Subharatrihi Bisa kita Pakai Yang Ini saja Namaste Atau Namaskar Bisa Selamat siang Namaskar Namaste Bisa Selamat sore Juga pakai Namaste Namaskar Bisa Selamat malam Namaste Namaskar Bisa Bisa Ada pertanyaan Sampai disini Ada pertanyaan Nah Prasnaha Prasnaha Pertanyaan Prasnaha Asti Ada pertanyaan Ada yang mau bertanya Nah Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjut Terus bagaimana cara penggunaannya Nah kita lihat slide berikutnya Ting Nah Misalnya kalau mau berangkat sekolah Atau pulang dari sekolah Kita beri salam gak sama ayah bunda Beri salam Apa langsung Pakai-pakaian Langsung soalan News Nah Kita ucapkan salam dulu Ya Nah Atau kita Minta izin di bentuk sekolah Nah kita lihat cara sederhananya Nah Yang di atas Suprabhatam Mahodaya Atau Tuan Atau Bapak Atau yang lebih Dewasa Suprabhatam Mahodaya Atau Suprabhatam Sriman Nah jadi Suprabhatam Mahodaya Suprabhatam Sriman Nah jadi ini untuk yang laki Laki Memberikan salam kepada yang laki Laki Nah Suprabhatam Sandayah Nah Suprabhatam W Nah Kemudian Untuk Yang warna Pink Nah Suprabhatam Mahodaya Yang tadi Mahodaya Sekarang Mahodaya Suprabhatam Mahodaya Atau Suprabhatam Manye Nah 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 sekarang disini ada Ibu gurunya Ibu guru Bisa dikasih contoh Ucapkan salam Ke ibu guru Nah sekarang Sudah Malam Bisa sebutkan Langsung namanya Suprabhatam 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 Ibu guru Suprabhatam 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 Mahodaya Mahodaya Atau Langsung sebutkan Nama Nah Kemudian Ada pertanyaan Sampai disini Ada pertanyaan Tidak ada Baik Nah kita lanjutkan Kersidara Pertanyaan Nah sekarang Kita sudah belajar Berapa sloka Selama ini Ayo Berapa sloka Belajar berapa sloka Nah Kita belajar Satu sloka Nah Sekarang Kita belajar Sloka yang Kedua Nah Ada gambar apa Bisa dilihat Gambar Tangan Ada berapa gambar Telapak tangan Ada berapa Telapak tangan Ada Ada dua Ada dua gambar Telapak tangan Baik Slokanya mana Nah sekarang Kita lihat slokanya Bim Salabim Nah Nah disana ada Gambar Dewi siapa Dewi Dewi Karatwapu Ah Dewi Lakshmi Nah Jadi Yang pertama Di ujung jari Ini ada telapak tangan Di ujung jari Nah Berstana Dewi Dewi Lakshmi Nah Kita lihat Kita baca sloka Yang pertama Karagre Diikuti Karagre 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 Wasati Lakshmi Lakshmi Lagi sekali Karagre Wasati Lakshmi Karagre Wasati Lakshmi Ayo yang semangat Duma Duma Ya Karagre Wasati Lakshmi Karagre Wasati Lakshmi Samyat 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 Karagre Wasati Lakshmi Nah jadi Di ujung jari Berstana Dewi Lakshmi Kenapa Jadi Untuk Berderma Jadi kita Memberi Jadi Seperti Jadi kita Pegang Untuk Berderma Atau Berdana Punya Bantu Orang Kita Pegang Pakai yang Dibun Jadi Kalau Memberi Jadi Seperti Ini Jadi Lambang Kemak Kemakmuran Jadi kita Memberi Berikutnya Sekarang Di Tengah-tengah Telapak Tangan Ada Dewi Sada Saraswati Saraswati Dewi Saraswati Ilmu Pengetahuan Lambang Ilmu Pengetahuan Utamam Nah Jadi kita Ucapkan Selokanya Karamadhyi Saraswati Utamam Lagi sekali Karamadhyi Saraswati Karamadhyi Saraswati Saraswati Sama Baik Kita coba Sanjaya Bisa dibaca Sanjaya Am Am Karamadhyi Saraswati Karamadhyi Sati Sakmi Utamam Karamadhyi Karamadhyi Saraswati Saraswati Utamam Sammi Sinam Dode Sita Kadet Tiara Baik yang kedua Karamadhyi Saraswati Saraswati Karamadhyi Saraswati Sammi Sinam Apatangan Zaman dulu Kalau kita menulis Lontar Jadi pegangnya Kayak begini Jadi ini Alatnya ada Jadi pegangnya Seperti ini Jadi ini bukunya Jadi menulisnya Seperti ini Jadi Ini Perstana Dewi Saraswati Nah yang tadi Kemakmuran Jadi kita memberi Berbanam Jadi Seperti ini Kita memberi Bersana Dewi Laksmi Kemudian di Tepatangan Dewi Saras Dewi Saraswati Nah kemudian Kita lihat Slop Berikutnya Kita lihat Baiknya Ting Nah Yang ketiga Nah di Tepatangan Ada Dewi Siapa? Tauri Nah Yang jawab Siapa? Radit Nah utama Radit Samyak Nah jadi Bersana Dewi Gauri Atau Dewi Parti Nah Jadi Dewi Gauri Kekuatan Kekuatan Kemakmuran 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 Kekuatan Di sini Di pangkal Kelapak Tangan Misalkan Kalau kita bersana Pakai Kelapak Tangan Jadi Kita baca Baiknya Karamule Karamule Sita Sita Gauri Utamam Subagia Bisa Dibaca Baik yang ketiga Paramule Sita Gauri Samy Cinam Bih Permana Sita Karamule Sita Gauri Gauri Utamam Samy Cinam Rateh Adelianti Karamule Sita Gauri Samy Cinam Karamule Sita Gauri Tapi ada juga Yang lain Biasanya Karamule Itu Gawindahan Ada Jadi kita pakai Nama Dewi Disini Karamule Sita Gauri Jadi Simbol Kekuatan Di pangkal Kelapak Tangan Nah kemudian Kita lihat Baik yang Keempat Lagi 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 Dengarin Prabhati Karadarshanam Prabhati Karadarshanam Bisa diucapkan Bersama-sama Dulu Prabhati Prabhati Karadarshanam Prabhati Karadarshanam Prabhati Karadarshanam Pastu Baik Nah Jadi Kita ucapkan Slokanya Secara penuh Jadi kita Lantunkan Slokanya Kasih Degit . Karagri Wasatelaks Mivir Bisa di Icapkan Karagri Wasatelaks Mivir Karagri Wasatelaks Mivir Nah Kata Haramad Saraswati Karamad Haramad Saraswati Lagi sekali, Karamadjee Saraswati. Nah, utamamu. Yang ketiga, Karamulis Thita Gauri. Lagi sekali, Karamulis Thita Gauri. Karamulis Thita Gauri. Sekali, Karamulis Thita Gauri. Lagi sekali, Karamadjee Karadarshanam. Karamulis Thita Gauri. Nah, jadi kita ucapkan keseluruhannya dulu ya. Karagri Wasate Lakshmi. Karamadjee Saraswati. Karamulis Thita Gauri. Prabhati Karadarshanam. Nah, jadi kalau kita praktekkan, seperti ini. Kalau mengucapkan selokanya, dicapkan seperti mengambil air. Jadi yang pertama, kita lihat ujung jarinya. Jadi kita ucapkan, Karagri Wasate Lakshmi. Nah, setelah itu kita lihat telapak tangan. Tengah-tengah. Karamadjee Saraswati. Nah, setelah itu, pangkal telapak tangan. Karamulis Thita Gauri. Nah, kemudian Prabhati Karadarshanam. Jadi ke wajah. Ke wajah. Ya, diusapkan ke wajah. Nah, seloka ini kita ucapkan setelah bangun tidur. Jadi kita terbangun pagi hari. Duduk. Kita ucapkan. Karagri Wasate Lakshmi. Karamadjee Saraswati. Karamulis Thita Gauri. Prabhati Karadarshanam. Nah, baru kita bangun tidur. Baru cuci. Nanti dicoba ya. Karagri Wasate Lakshmi. Jadi bisa diucapkan selokanya. Baru kemudian kita cuci muka. Mandi. Baik. Nah, jadi. Kalau kita melihat empat tangan. Jadi kita bisa melihat tiga Dewi. Dewi Lakshmi. Dewi Karaswati. Dan Dewi Gauri. Nah, kalau ketiga Dewi ada di kehidupan kita. Nah, kita pasti akan berhasil. Bisa kita coba bersama-sama ya. Kakak ucapkan satu baris. Diikuti. Karagri Wasate Lakshmi. Karamadjee Saraswati. Karamadjee Saraswati. Karamulis Tita Gauri. Karamulis Tita Gauri. Prabhati Karadarshanam. Prabhati Karadarshanam. Ada saat apa kita mengucapkan seloka ini? Bangun tidur. Ada saat bangun. Bangun tidur. Baik. Baik. Baiknya akan kakak kirim ke grup. Nanti bisa dipelajari ke rumah. Nah, jadi kita sudah mempelajari dua seloka. Saraswati Wandanam dan Karagri Wasati Lakshmi. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Baik. Nah, kita lanjutkan ke Aksara sekarang ya. Jadi kita sudah belajar Aksara. Suara H. Jadi ada 15. Jadi ini selalu dipelajari ya. A-A-I-I-R-I-I-R-I-R-I-I-O-O-M-G-A. Kemudian kita lihat. Jadi ada Aksara H. Atau kelompok aksaraka ada kakaganga, talawiaha, caca, jajanya, kemudian murdhaniaha, kakadadana, jadi lintahnya di langit-langit atas. Ta, ta, da, dha, na, kemudian dantiah, jadi lintahnya di gigi, ta, ta, da, dha, na, kemudian ada os, tiaha, jadi bibir pengucapannya, pa, pa, ba, ba, ma. Nah kemudian yang sudah kita pelajari, antah, tengah, vokal, ya, ra, la, wa, kemudian ushma, suara desis, jadi ada tiga sa, jadi kita ucapkan yang pertama, sa, jadi ujung lidahnya di belakang gigi atas, sa, ta, sa, di belakang gigi atas. Sa, sa, kaha, santihi, santihi, sa, sa, yang kedua, langit-langitnya di atas, sama seperti murdhaniaha, ta, ta, da, da, na, sa, kemudian yang ketiga, sa, jadi dantil, sa yang biasa, sa, kemudian ha. Nah jadi kita coba keempat huruf ini, sa, sha, sa, ha. Ta, sha, sa, ha. Baik, kita lanjutkan. Nah, suara ha sudah kita pelajari. Bianjanani juga sudah kita pelajari. Sekarang Suara yuk tak syarani Nah gabungan konsonan dengan vokal Nah jadi konsonan dengan vokal Jadi yang ketiga Jadi Dewa Garingan dan empat Suara ha duyan janani Suara yuk tak syarani Yang ketiga dan keempat Nanti kita akan pelajari Baik Nah jadi perhatikan ke skrinnya Jadi kakak tuliskan dulu Nah kita sudah mempelajari huruf konsonan Jadi ini aksar apa namanya? Aksar apa? Nah jadi Sebenarnya Ini adalah Suara yuk tak syarani Jadi ini juga sudah termasuk suara yuk tak syarani Nah kemudian kita tambahkan garis Garis miring di bawahnya Ini unyak halantaha Jadi pengucapannya Jadi kalau ada garisnya Tidak ada vokal Jadi susah mengucapkan Nah kalau latinnya Seperti ini Nah kemudian Atau ke Kita tambahkan dengan Kita tambahkan dengan aksara Apa namanya? A Nah ke Kita tambahkan aksara A Menjadi Jadi K Nah baru ketemu aksara Yang ini ya Jadi Kita lihat latinnya K K Ditambah A K Ya K Baru ketemu aksara K Nah kemudian Kita coba ke aksara yang lain Kita ganti aksaranya Jadi A nya kita Masih Masih kita pakai A nya Nah Selain aksara K Misalkan Ca Aksara Ca Nah ini Aksara Ca Ada garis Miringnya Halantaha C Nah Nah C Plus A Menjadi Ca Nah Jadi yang sudah kita pelajari ya Jadi semua aksaranya Sama Seperti ini Nah Ca Di sini Ca Nah Ca Ca Ga Ga Nga Nah jadi Semuanya sama Jadi pada dasarnya Ini Nah jadi semuanya sama Seperti ini ya Ca Ca Ja Ja Nya Ca Ca Da Da Ta Ta Da Dhana Pa Pa Ba Ba Ma Ya Ra La Wa Sa 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 Ha Jadi sama seperti ini Seperti yang Dipelajari Tadi Nah kita sekarang lihat aksara berikutnya Nah kita lihat aksaranya lagi Contoh berikutnya Contoh berikutnya Nah ini Ke Nah kemudian kita tambahkan a A panjang Kita ucapkan a panjang Nah jadi garisnya ada Dua Nah bagaimana jadinya Nanti bisa langsung coba-coba di rumah ya Ke Plus A Jadi latarnya kakak tuliskan A A panjang Menjadi Nah kita tulis dulu Ka Kemudian di sebelah panannya kita tambahkan tongkat Atasnya jalan tol Niles Nah Ka Lagi pengucapannya panjang Jadi latarnya seperti ini Nah ada garis di atas T Plus A Ka Nah kalau yang di atasnya kalau kita tuliskan Tidak ada garis panjang Ka Ka Nah kemudian yang kedua Ka Yang ditambah ke Ka Yang jadi Ka 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 Nah jadi ada bedanya Jadi disini tidak ada garis yang pendek Yang A panjang Garisnya ditambahkan di sebelah mana Sebelah Tanan Kanan Ka 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 Baik kita lihat contoh Dengan contoh Dengan ya Nah Nah kita coba pakai huruf yang mana Da 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 Kita pakai aksara da Baik Da Miring 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 Kemudian kita tambahkan Apa namanya garis yang miring ini Dicoret Dicoret Nah utama Halantaha Helen Atau halantaha Helen Seperti ini D Nah Kita tambah Nah D Ditambah A Menjadi Da 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 Nah Tambah garisnya di sebelah mana Garisnya di sebelah mana Di sebelah K Nah utama di sebelah kanan Da Di da Panjang Jadi penulisan latinnya seperti ini Yang kalau A Baik Nah kita coba lagi satu dengan aksara yang lain Pakai aksara apa lagi Rup G G G Tidak ada rup G Tidak Kita latih pakai rup G Kita makan apa mas Inga Corek Corek Halantaha Nah Tidak Plus A Pan Panjang Nah Jadi kita lihat lagi Di kecil Baca apa Tongkat Nah sekarang tongkatnya ada dua Kalau enggak Hanya panjang Kita lihat lagi satu Kita lantau Nah G G Jadi kita lihat latinnya seperti ini G Nah Garisnya ada dua Nah garisnya ada Ada dua D Plus A G Ya D plus A G Nah sekarang Kita ke aksara berikutnya Nah tadi Ditambahkan A pendek Dan A panjang Nah sekarang Bagaimana kita tambahkan vokal Sa 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 Masih ingat I I Yang lainnya masih ingat I I Nah sekarang Kita ambil contoh huruf aksara yang sederhana Nah kita tambahkan G Nah I Garis coretannya apa namanya masih ingat Halen 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 Nah kita lihat sekarang Ke Ditambah I Jadi I nya pendek I nya pendek I nya pendek Nah bagaimana dengan tulisan Dewan Agarinya Nah kita buat satu tongkat dulu di sebelah kiri Satu tongkat Kemudian kita tulis aksara K K Nah tongkat di sebelah kiri Kemudian aksara K Kita kasih payung Jalan tol Nice Nah Ya Kita Kakaulah ya Ya rumah Tongkatnya di sebelah K Kiri Kiri Huruf K nya di sebelah mana Kanan 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 Kemudian Kasih payung Payung Nah Sambung Mulakan Nah Jadi aksara Ki Nah kita coba dengan aksara yang lainnya Nah kita pakai aksara apa lagi Rah 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 utama Rah Rah Nah Rah Nah Rah nya Di kelompok aksara mana masih ingat Rah Di kelompok aksara mana Pakai lapu Masih ingat Di Alan 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 Nah Jadi ra di keluarga Di kelompok huruf Antas Antas H Jadi setengah R Nah jadi R kecil Kayaknya Tongkatnya di sebelah Ki Kiri R R nya di sebelah Kanan Rah Payung Cor Kasih Mas Nah lagi sekali Tongkat sebelah kiri J kecil Lengkor Kayung Garis Ri Nah kita lihat latinnya Jadi aksarannya semuanya sama seperti ini Misalkan Disini apa lagi Pro Ti Nah jadi penulisannya sama Ti Ti Baik Sekarang Kita lihat lagi Peruk Nah Tadi sudah Aksara A A I Sekarang Kita tambah lagi Aksara I I panjang belum Kita tambahkan Rambutnya Upin apa Ipin ya Nah Rambutnya Ipin Yang sering nonton ini Nggak tahu I panjang I Nah yang tadi I Sekarang I I I Kita ambil lagi Aksar yang Nah Pak Pak Tambahkan Alen Alen Nah jadi Alen tahap Nah Kalau tadi Tongkatnya di sebelah Kiri Sekarang Kita lihat Kita buat Aksara Apa Pak Nah Tongkatnya di sebelah Kiri Kanan Nah Aksara apa Kalau ditambah garis Jalan tol diatasnya K Nah Kalau Dirubah warnanya dulu Aksara apa Ki Belum A A Kalau ditambahkan A panjang Menjadi K Nah ini Aksara K Baik Nah sekarang Kita tambahkan Lengkung Kayungnya Nah Tambahkan garis Ki Pajanya Ki panjang Ya K K Ulang Ka Tongkat Payung Jalan Nah Ki Kalau yang tadi Ki Sekarang Ki Nah Kita latinnya Kakak lupa Nah Seperti ini Ya Baik Kita coba dengan Aksara yang lain lagi Hapus 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 Ayo Pakai Aksara yang mana Coba Pak 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 Kita pakai Aksara Pak Cara menulisnya Bisa minta Tolong Sanjay Bisa tolong Di Garis Aksara Pak Garis Seperti Apa ya Aksara Pak Garis pendek Garis pendek Lagi Kasih Lengkung Kesamping Kasih Lengkung Kesamping Kasih Lengkung Kesamping Kanan Ata kiri Sayang Kanan Lengkung Ke Kanan Kemudian Tongkat Panjang Tongkat Tol Jalan Tol Kasih Alan Alan Pak Pak Dan I Kita lihat Jadi Yang pertama Kita tulis Aksara Apa Pin Pak Pak Kemudian Kita tambahkan Garis Ada tongkat Di sebelah Kanan Ata kiri Ke Kanan Kita tambahkan Payung I Jadi sekali Jadi Seperti Sambil Dicoba Di rumah Ya Nah Sekarang Mari kita Lihat Slidenya Kita Lihat Contoh Aksaranya Ceren Nah Seperti Ini dia Sekarang Tulisannya Lebih Keren Dari Yang Tadi Ketip Angin Ada Hujan Lagi Jadi K Yang ini K plus A Tak C plus A Ca J plus A Ja Nah Yang kedua K plus A Ka K plus A Ca K plus A Ta Nah Jadi Sini Ta Ta Kita lihat slide berikutnya Ting Nah Ditambahkan G plus I G tambah I menjadi Ki Ki Nah utama Kalau G G G G plus I G G G G G utama Nya Nya Nye Nya Nye I Nye 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 Utama Samyak Nye 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 I Nye 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 Nah Ke Plus I Ki Jadi Lengkungnya Beda Yang tadi Pendek Ke Kiri Sekarang Panjang Ke Kanan Tomkatnya Di Kanan Nah, kalau aksara sa plus i, sa plus i, si, 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 si. Nah, kita sudah tambahkan vokal a, a, i, i. Nah, ini kita lihat contoh aksara yang lain. Kita lihat lagi contoh aksara yang lain. D plus a, dok, le plus a, na, te plus i, ti, pe plus i, ti, le plus a, tak, se plus a, sa, pe plus i, pi, si, si. Baik. Dibaca. Dibaca itu apa-apa? Pa. 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 Lagunya. Pa. Ayo, di-un. Aksara siya nama-nama aksaranya dibaca. Pa. 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 Jadi pengucapannya panjang. Pa. Ya. Pa. Pa. Nanti nyanyi lagi sama gurunya. Nanti nyanyi pak guru. Yang kedua. Pa. Pa. Plus i. Bi. 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 Yang kedua. Si. Sa. 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 Sa, jadi lidahnya di langit, langit, utama. Sa, panjang. Nah, yang berikutnya. Lagi? Si. Nah, se plus i, si, utama. Si. Nah, untuk hari ini, sampai di sini dulu ya. Nanti ingat dipelajari di rumah. Nah, nanti kakak share materinya. Nanti ini kakak kasih PR ya. Nanti ditulis di rumah. Dicoba-coba ya. Nanti lihat catatannya. Nanti dikirim juga di grup. Nah, KKH. Balak. Lagi. Kemudian, Mafika. Mafika masih ingat apa? Penggaris. Wata-tahat. Wata-tahat. Mala. Ada enam. Wata-tahat. Stop share dulu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Wina. Ada pertanyaan? Masti, Pak Guru. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti materinya kakak share di grup. Dipelajari kembali di rumah. Nanti kasih tahu teman-temannya yang berhalangan hadir untuk hari ini. Untuk berlatih. Jadi, tiap hari berlatih. Lima menit. Dua menit. Satu menit. Baik. Menyiat aksara. Ya. Nah, sekarang. Kalau tidak ada pertanyaan. Menyanyi dulu sekali. Menyanyi lagi. Oh, iya. Rekamannya belum, ya. Nanti saya rekam. Kaka-kaka-kaka. Jadi, itu untuk latihan. Lidah. Pah, ca, ro, ta, pa. Ka, ca, ro, ta, pa. Da, 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 va. Da, ja, da, da, ba. Nga, ngana, nama. Nah, seperti itu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan? Kita tutup dengan Santi Manta Sarwe Bawandu Sukhina Jadi kita ucapkan bersama-sama Jadi kakak ucapkan satu baris Kemudian bersama-sama Diulang lagi dari pertama Baik, ini yang baik Kita ucapkan Santi Manta Om Sarwe Bawandu Sukhina Om Sarwe Bawandu Sukhina Sarwe Santu Miramaya Sarwe Bapakami Pasñantil Terima kasih. Dania wadaha. Dania wadaha pak guru. Swagata. Jadi mengucapkan terima kasih kembali. Swagata. Terima kasih. Dania wadaha. Swagata. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Nah sekarang. Kakak mohon izin. Nanti. Waktunya kakak kembali akan ke guru madenya. Silahkan bu guru. Terima kasih pak guru. Dania wadaha. Silahkan mengucapkan terima kasih kepada pak guru. Dania wadaha pak guru. Ayo. Ucapkan. Ayo. Dania wadaha pak guru. Walu. Swagata. Yang lainnya silahkan. Dania wadaha. Pak guru. Salamnya. Teman-teman. Dibuka videonya ya. Kita foto dulu ya. Buat semangat. Oke. Ratih. Ratih Adelia. Subagia. Mehdesita. Salamnya. Radit. Salamnya. Rame kan. Eka. Dui. Terima. Boleh-boleh. Nyalakan. Apa namanya ini? Reaksin. 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 Tepuk tangan boleh dong. Asik. Semangat. Kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Nanti nunggu di-share materinya sama pak guru. Anak-anak semangat lagi belajarnya minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. S2 dan ya wadah. Dadah. Terima kasih. Dadah. Salahnya saya tutup mohon izin. Terima kasih maudah ya. Ya. Gata mbak Gini. Terima kasih mbak Gini. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Suara gata. Sampai jumpa.